Kita akan lanjutkan seputar Bandung Raya Malam dengan informasi berikut. Pemirsa proses pembebasan lahan proyek pembangunan tol Cilenyi Sumedang dan Dauan atau Cisumdau terus dilakukan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bandung. Dari 162 bidang tanah di Kabupaten Bandung baru 62 yang sudah dibayarkan. 41 bidang tanah yang digugat warga ditolak pengadilan dan saat ini tengah proses kasasi. Pihak BPN tengah menunggu hasil gugatan tersebut. Proyek pembangunan tol Cisumdau di Kabupaten Bandung hanya 40 persen, yakni di Desa Cilenyi-Wetan, Kecamatan Cilenyi. Meski hanya 40 persen, harga tanah di Kabupaten Bandung lumayan mahal. Sedangkan sisa proyek pembangunan tol Cisumdau berada di Sumedang dan Cirebon, Dauan. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bandung, Atet Ginanjar Muslihat, warga mengajukan class action karena tidak ada kesepakatan harga ganti rugi tanah. Untuk menentukan harga ganti rugi tanah, pihak BPN telah melibatkan tim APRAISAL. Jumlahnya itu 162 bidang. Yang telah dibayar itu 162 bidang, kemarin ada 41 class action ya, namun oleh pengadilan ditolak sekarang dari kasasi. Kita nunggu itu, apabila itu sudah semua selesai, kita akan bayar atau mungkin kalau sampai melokir, kita dikonsignasi kemudian ini. Berapa persen sih Pak Kabupaten Bandung untuk Cisumdau ini? Cisumdau ya kurang lebih sekitar 40 persen. Hasil siapa? Hah, targetnya? Targetnya saya secepatnya. Sementara itu Kepala Desa Cile Nyewetan, Zaki Salman Ralibi mengatakan, jika masyarakat menganggap harga yang diajukan tersebut tidak wajar dan dibawah rata-rata, ada perbandingan yang jauh dengan yang diinginkan masyarakat setempat. Yang diinginkan oleh warga masyarakat, rata-rata di situ memang harga pasaran itu di atas 4 juta per meter. Tetapi kemarin masyarakat mendapatkan ganti rugi kurang lebih 1.400.000 per meter. Saat ini terus sosialisasi ke masyarakat? Pada saat ini masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan, gugatan baru. Jadi masyarakat itu menginginkan adanya keadilan dari upraisal yang menilai harga tersebut. Masyarakat menginginkan keadilan dari tim upraisal yang menilai harga tanah tersebut. Terlebih dengan percepatan pembangunan program nasional ini, warga Cile Nyewetan berharap harga yang dihajukan masyarakat dikabukan pemerintah.